Pemirsa korban tewas akibat kecelakaan maut bus dengan truk di tol Dupak, Surabaya, Jawa Timur bertambah menjadi 3 orang. Setelah sopir bus dan kernet meninggal di lokasi kejadian, seorang penumpang yang memicu tabrakan juga akhirnya meninggal di rumah sakit. Korban meninggal dunia bertambah dari kecelakaan maut antara bus yang mengangkut peziarah asal Palembang dengan truk bermuatan plastik di tol Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan ini berawal dari seorang penumpang yang tiba-tiba merebut kemudi saat bus melaju kencang. Akibatnya bus oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga masuk ke jalur berlawanan. Di saat yang sama dari arah berlawanan datang truk bermuatan plastik yang langsung menabrak bus pariwisata. Akibat kecelakaan ini, sopir bersama kernet truk tewas di tempat, sementara penumpang yang menjadi penyebab kecelakaan meninggal dunia setelah sempat dirawat. Sementara dua korban luka berat dan empat yang luka ringan masih dirawat di rumah sakit PHC Perak, Surabaya. Jadi yang meninggal dunia di TKP, ada di lokasi, itu ada dua. Yang pertama, Almarhum Sujoni, 48 tahun sebagai supir truk W996 Haji. Dan Ujang Teguh sebagai kernet, dalam perawatan di PHC, meninggal satu lagi Almarhum Burniat, 56 tahun. Yang diindikasi yang merampas atau berusaha menguasai dari kemudi supir Bistaki. Setelah kecelakaan, 42 penumpang bus yang selamat kembali menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan bus pengganti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zaina Lazari, TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!